Banggai kardinalvis atau ikan dengan nama latin Pretago Pogon Cauderni ini sekilas sepertikannya sepada umumnya Namun siapa sangka ikannya adalah salah satu-satua endemik asal Kabupaten Banggai yang mampu mencuri perhatian pengunjung event Sultan Expo Meski ukuran paling besarnya hanya mencapai 8 cm Namun hal ini juga yang membuatnya mudah dibedakan dengan semua kardinalvis lainnya itu Terdapat dua sirip punggung yang seperti berkuncir dan memanjang Sementara sirip ekor sangat cakek atau tegak dengan pola warna yang terdiri dari 3 garis hitam di bagian kepala serta tubuhnya Keunikan lainnya adalah ikan ini selalu hidup bergerombol serta selalu berenang di antara biota laut lainnya seperti bulu babi Lilik Lasimpala salah satu pegawai dinas kelawatan Kabupaten Banggai menjelaskan Bahwa selain merupakan satu endemik asal Banggai Populasinya juga masih banyak Serta mudah ditemukan oleh masyarakat khususnya di wilayah Teluk Lalu Yang mengakui bahwa ikan endemik ini menjadi salah satu pusat perhatian dari para pengunjung saat melintasi standar Kabupaten Banggai Meski banyak produk olahan serta jenis ikan lainnya yang turut dipajang pihak Pemkap Kardinal Vis itu berada di Nuk Banggai Dekatnya seri yang banyak-banyak itu di pesisir pantai tersebarung Makanya kami membawa Kardinal Vis itu sebagai satu 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 Siri khas dari Nuk Banggai Itu endemik di Nuk Banggai atau mungkin bisa didapatkan di jualan lain Kalau sepanjang ini masih tetap ada di Nuk Banggai Saya tidak tahu kalau ada yang mungkin ada pengunjung yang datang ke situ Membawa itu ke daerahnya itu saya tidak tahu Tetapi yang sepanjang ini Kardinal Vis itu khusus dari Nuk Banggai Sementara itu Iwan salah satu pengunjung mengaku baru kali pertama melihat ikan endemik asal keopaten Bangga ini. Dia juga meminta pemerintah setempat untuk segera melindunginya. Karena meski populasinya saat ini masih banyak, namun jika tidak dilindungi maka ikan ini tetap akan punah. Nah ini asik untuk dilihat sebenarnya, orang-orang sulutang sendiri sebenarnya itu belum banyak yang tahu. Kalau Bangga ikan di sini apa, cuma tahu dengar namanya, tidak pernah lihat. Ya paling kalau dia browsing, lihat-lihat yang dapat naik. Tapi ini menarik karena tidak banyak yang melakukan penanggara, misalnya membudayakan atau menjaga. Misalnya kita saja, kita jaga sampah yang lebih seperti ini, tidak seperti sampah yang lain. Jadi mungkin kalau tidak dijaga dengan baik, tidak lama pasti akan punuh senayap.